Untuk hari ini praktikum hematologi 2 ya. Kita gabung materinya yang kemarin CT dan yang sekarang pemerisaan PT. Untuk absen silakan absen melalui kolom chat. Ketik nama DIM dalam satu kali enter. Oke saya tunggu absennya 30 menit maksimal dari sekarang. Sudah terlihat share screen PPT saya. Oke jadi kita membahas dulu pertemuan yang minggu lalu ya. Jadi tentang clotting time. Jadi di hematologi 2 ini nanti yang akan kita bahas itu materinya adalah tentang koagulasi darah. Jadi tentang pemerisaan yang berhubungan dengan koagulasi darah atau pembekuan darah. Ya jadi untuk mengidentifikasi apakah terjadi perlukaan di tubuhnya apakah pembekuannya itu cepat atau tidak. Nah kira-kira ada yang tahu ini aplikasinya di rumah sakit itu seperti apa? Kira-kira pemeriksaan koagulasi ini. Ayo kira-kira untuk apa sih pentingnya dilakukan pemeriksaan koagulasi contohnya CT, BT ini. Ada yang tahu? Ayo masih pagi loh ya. Silahkan boleh menjawab. Salah enggak apa-apa. Kira-kira untuk keperluan apa? Kalau di cek kira-kira darahnya itu membeku berapa menit, berapa detik. Seperti operasi. Sebelum operasi. Ya betul. Jadi untuk persiapan operasi. Jadi ketika seseorang itu dioperasi, apalagi operasinya operasi besar gitu ya. Nah jadi harus diperiksa terlebih dahulu. Berapa lama orang tersebut ketika terjadi perlukaan, apakah normal nilai pembekuan atau perdarahannya? Nah itu dilihat. Jadi pasti sebelum operasi atau tindakan bedah minor pun, itu juga sebaiknya dilakukan pemeriksaan. 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 Nah memilihnya sesuai dengan dokternya ya. Nanti dokternya akan memilih pemeriksaan yang mana. Nah tentu saja dengan plus minusnya masing-masing ya. Dan harganya lebih murah, ada yang lebih bagus tapi harganya lebih mahal. Atau mungkin kalau sekarang era BPJS operasi dengan metode yang mana, itu adalah kewenangan dokter. Terus kita hanya melakukan saja sesuai dengan form permintaan. Nah untuk clotting time, ini adalah waktu pembekuan. Jadi ada beberapa metode yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah metode Lee and White. Sudah dilihat videonya? Sudah Ibu. Sudah belum. Itu saya bisa cek loh. Berapa anak yang sudah melihat siapa saja? Yang sudah download materinya siapa saja? Nah jadi jangan sampai di IFPS itu sia-sia ya. Karena sudah diberi fasilitas. Nah silakan itu digunakan. Nanti kalau nggak dikasih loh kok nggak dikasih. Nah tapi kalau dikasih, ternyata tidak dilirik sama sekali. Nanti kalau sudah mau ujian, nah baru itu. Pada permintaan-permintaan materi. Nah silakan ini dicatat. Harapan saya ketika kalian nanti kuliah offline. Kuliah di lab beneran. Kalian itu tidak cuma membawa diri. Tidak cuma bawa nyawa ya. Sudah ada ilmu. Sudah ada catatan yang setidaknya catatan saja. Oh iya methodology and weight itu dulu kayak gini. Pakainya tabung ini. Jadi jangan kosongan kalau datang ke kampus. Karena ketika nanti offline, kita tidak mengulangi ini lagi. Kita langsung bekerja. Ya langsung bekerja. Tak, 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 langsung. Tidak ada penjelasan lagi seperti ini. Ya sudah kerjakan seperti yang dulu. Kita online disampaikan. Tidak semua yang ada di PPT itu mengakomodir semua materi. Ada mungkin yang disampaikan lewat penjelasan seperti ini. Jadi silakan dicatat hal-hal yang perlu dicatat. Oke, untuk metode Lee and White, ini tentu saja ya tujuannya untuk melihat waktu berapa lama sih seseorang itu darahnya membeku setelah dilakukan perlukaan buatan. Jadi nanti kita lakukan perlukaan buatan. Karena kita harus melakukan perlukaan itu untuk tahu darahnya itu keluar berapa lama. Nah nanti kita menggunakan empat tabung. Satunya itu sebagai kontrol. Tiga tabung nanti untuk dianalisis dan satunya sebagai kontrol. Nah ini kita biarkan saja darahnya. Lalu kita amati setiap 30 detik. Nah tahu ya bedanya darah yang membeku dan yang belum. Tentu saja kalau yang membeku ketika kita miringkan, dia tidak akan ikut miring. Karena sudah membeku. Sudah menjendal. Berbeda kalau yang masih cair, belum membeku. Ketika kita miringkan tabungnya, pasti akan ikut miring cairannya. Karena belum membeku. Nah jadi untuk nilai rujukannya itu adalah 9 sampai 15 menit. Ini cukup lama ya. Kemudian prosedurnya tadi ada empat tabung. Kemudian setelah mengambil darah sesuai dengan kebutuhan tadi. Jika satu tabungnya itu satu mili, maka kalau butuh empat tabung, dia pakaiannya empat mili. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung yang sudah dilabeli. Satu, dua, tiga, dan empat. Lalu dibagi tadi darahnya. Nah, jangan lupa ketika melakukan penusukan, ketika sampling, ketika melakukan plebotomi, maka begitu darah sudah terlihat di ujung sepet, maka stopwatch harus dinyalakan. Karena itu sudah terjadi perlukaan, darah sudah keluar sejak saat itu. Jadi jangan ketika dimasukkan ke tabung baru dinyalakan stopwatchnya. Itu tidak benar. Jadi ketika melakukan plebotomi, darah sudah terlihat di ujung sepet, maka dinyalakan stopwatchnya. Setelah itu dibagikan satu mili, satu mili, satu mili, lalu diamati setiap 30 detik sekali. Atau mungkin bisa disimpan dulu di waterbed suhu 37. Jadi ini melakukannya di atas atau di dalam waterbed suhu 37 derajat celcius. Supaya dianggapnya ini sama dengan suhu tubuh manusia. Nah, cara mengamatinya satu per satu. Dimulai dari tabung satu. Setiap 30 detik tadi diamati. Tabung dua, tiga, dan empat. Jangan diapa-apakan terlebih dahulu, apalagi digoyang-goyang. Nah, ketika tabung satu sudah membeku, kita lihat stopwatch. Berapa waktunya. Nah, kemudian lanjut tabung dua. Catat lagi. Nah, ini antara tabung satu, dua, itu stopwatchnya jangan dimatikan. Stopwatchnya antara tabung satu sampai empat ini nyambung. Tidak satu per satu. Misal tabung satu tadi dilihat di stopwatch, kok lima menit. Maka tabung kedua, tiga, empat, pasti lebih besar daripada lima menit. Entah ini lima menit, tiga puluh detik, ini enam menit. Tabung empat tadi kontrol, maaf. Nah, jadi jangan lupa stopwatchnya ini dilanjutkan. Kalau sudah, hasilnya tadi dijumlahkan di rata-rata. Nah, kontrol tadi fungsinya untuk apa? Untuk melihat apakah tabung yang diam saja dari tadi tidak dilakukan goyang-goyang. Karena digoyang-goyang itu juga mempengaruhi ya. Baru mau beku, sudah digoyang lagi. Nah, jadi apakah tabung empat yang diam saja itu sesuai sudah beku juga atau ternyata belum beku atau bagaimana? Nah, kalau sudah beku, maka ya sudah. Ini sudah sesuai, jendal kita rata-rata. Tadi misal yang pertama tiga menit. Tabung dua, empat menit. Tabung ketiga, lima menit. Dibagi tiga rata-rata. Karena kita menggunakan tiga tabung. Nah, setelah di rata-rata, kita temukan hasilnya. Jadi, cara menghitungnya diperhatikan seperti ini. Stopwatch-nya nyambung dari tabung satu sampai tabung tiga. Oke, untuk metode Lee and White ada yang ditanyakan? Atau ada yang mau dikonfirmasi tentang pemeriksaan CT metode Lee and White? Ibu, izin bertanya. Kalau misalnya hasilnya itu 11 dibagi tiga itu bisa enggak, Bu? Hasilnya 3,5 menit. Iya, enggak apa-apa. Hasilnya koma enggak apa-apa. Jadi, kan nilai normalnya tadi 9 sampai 15. Kalau hasilnya ternyata 4,2, 3,7, ya enggak apa-apa. Sesuai dengan hasil perhitungan yang dibagi tiga ini. Oke, ada lagi. Ibu, izin bertanya. Ayo, ayo dulu aja. Mute ya dulu aja. Nah, ayo. Ya, bukan. Tadi kan ada tabung kontrol ya, Bu. Itu isinya sama aja, Bu. Tadi kan kalau misalnya tabung kontrolnya sudah beku, langsung dilakukan perhitungan. Tetapi kalau tabung kontrolnya belum beku itu bagaimana? Kan tabung kontrol tadi kan didiamkan, tidak digulang-gulangkan. Itu bagaimana, Bu? Tabung kontrol itu isinya adalah darah sama ya. Tadi kan 4 mili. Dibagi tabung 1, 1 mili. Tabung 2, 3, dan 4, 1 mili. Kemudian kita lihat kontrolnya. Kalau kontrolnya itu ternyata belum beku, ya sudah itu berarti dilanjutkan lagi. Pemeriksaannya. Nah, karena kita hanya punya 4 tabung, ya sudah. Terakhir berarti tabung keempat kontrol itu. Nanti yang kita gunakan, kita ikutkan di sini perhitungannya. Ya, namanya rata-rata. Mau tabungnya 5, mau tabungnya 6. Rata-ratanya disesuaikan. Dibagi berapa tabung. Karena setiap orang itu kan mungkin berbeda-beda. Ada yang cepat pembekuannya. Pembekuannya ada yang lama sekali. Nah, kalau mungkin yang lama butuh tabung yang lebih banyak. Nah, ini juga kekurangannya metode ini seperti itu. Mungkin kalau untuk mengakomodir orang-orang yang hasil CT-nya memanjang, maka akan sulit butuh tabung yang banyak. Sedangkan kita mempersiapkannya hanya 3 atau 4 tabung saja. Nah, jadi rata-rata ini tidak harus 3. Sesuai dengan berapa tabung yang kita analisis, kita periksa pada saat itu. Oh iya, Ibu. Terima kasih. Ya. Tadi? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Pak Nayli, ya. Ibu izin bertanya kenapa suhu waterbatnya harus 37 derajat Celcius, Bu. Terima kasih. Ya, tadi sudah saya sebutkan ya bahwa ini dibuat seperti lingkungan di tubuh manusia. Manusia itu suhu normalnya adalah 37 derajat Celcius. Jadi, kita buat seolah-olah ini luka. Tubuh kita luka. Lalu, faktor-faktor koagulasi dalam tubuh kita ini bekerja dengan suhu yang ada di dalam tubuh kita. Ya, diasumsikan suhu tubuh itu adalah 37 derajat Celcius. Jadi, ada beberapa pemeriksaan yang membuat suasana seperti di dalam tubuh itu pakainya suhu 37 derajat Celcius. Jadi, supaya reaksinya itu terjadi seperti reaksi yang terjadi di dalam tubuh kita. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Ya. Ini, Bu. Berarti itu kan setelah nanti darah itu sudah dimasukkan ke dalam tabung reaksi satu mil, satu cc per tabung gitu ya, Bu. Nah, terus nanti itu nanti selalu disimpan ke waterbag. Jadi, nanti satu-satu di amati gitu. Nanti kalau misalnya sudah beku, pindah lagi gitu ya, Bu. Atau bareng-bareng gitu ya, Bu. Ya, satu-satu. Sudah dilihat belum videonya? Belum, Bu. Nah, jadi. Nah, itu tadi ya fungsinya video. Karena kalau seperti ini kurang terbayang. Jadi, dilakukannya satu per satu. Tabung satu. Makanya stopwatch-nya ini tadi dilanjutkan. Tabung satu. Ternyata tiga menit. Di stopwatch kita lihat. Oh, sudah beku. Baru kita amati tabung kedua. Oh, ternyata empat menit. Kalau syukur-syukur ini sama ya, enggak apa-apa. Kalau ini tiga menit juga, ya enggak masalah. Tiga menit tiga puluh, ya enggak masalah. Apapun yang terjadi, kita catat. Nah, ini lanjut lagi. Ternyata tabung dua sudah beku. Kita punya tabung tiga. Tabung tiga, kita lihat lagi. Bekunya di menit keberapa. Nah, kalau sudah beku. Tadi kita punya kontrol. Oh, ternyata memang sudah beku. Oh, ya sudah. Berarti benar nih yang kita lakukan. Ini tinggal di rata-rata. Jadi, melakukannya satu per satu. Kita taruh di rak tabung. Kita masukkan waterbed. Kita amati tabung per tabung. Terus yang berarti tabung kontrolnya tetap di luar ya, Bu? Tabung kontrolnya ya sama. Tabung kontrol diperlakukan sama ya. Kalau di waterbed, ya tetap di waterbed juga. Cuman kan kita tidak menggoyang-goyang tabung kontrol sampai ini selesai. Jadi, tabung satu kita amati, ya hanya tabung satu. Tabung dua, tiga kontrol, ya dibiarkan saja. Oh, iya, Ibu. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Ibu, izin bertanya. Dimas dari DMPTLM. Ibu mau nanya itu perhitungan stopwatch dari ber30 detiknya itu dari darah yang keluar dari spuit apa gimana, Bu? Iya, tadi sudah dijelaskan juga ya. Jadi, setelah kita melakukan plebotomi tadi, begitu darah keluar di spuit. Nah, nih, stopwatch jangan akan ketika tetas darah pertama terlihat di ujung spuit. Cepat, ya. Jadi, dimulai waktunya itu sejak kita melakukan plebotomi atau sampling. Nah, sambil tetap berjalan, kita bagi darahnya ke dalam tabung. Sudah biarkan saja stopwatchnya, kan dia jalan sendiri, kemana-mana ya. Kita letakkan stopwatchnya, kita bagi darahnya, lalu kita amati 30 detik. Kalau membagikan cepat ya, enggak sampai menit-menit. Karena sudah disiapkan dulu, sudah disiapkan labelnya, tabung reaksi yang sudah dilabel. Kita tinggal memasukkan satu mili, satu mili, satu mili. Nah, satu mili, satu milinya itu juga bukan yang kuantitatif harus pas satu mili. Tidak. Jadi, bisa dikira-kira, asalkan kurang lebih sama. Karena kita memperlakukan tiga tabung ini dan kontrol juga harus sama. Jadi, satu mili itu bukan mutlak. Satu mili terus kalian pakai mikrobiped satu-satu gitu. Jadi, bisa langsung dibagi. Lewat cepat kan ada volumenya, ada tulisannya kan, satu, dua. Mungkin ini juga belum terbayang lagi karena kalian GMA1 juga online ya. Tapi sudah pernah lihat mungkin gambar cepat itu ada volumenya, ada tulisan satu, dua, tiga. Nanti tinggal dikeluarkan sesuai dengan angkanya saja di situ. Oh, satu mili, satu mili kurang lebih seperti itu. Jadi, agak lebih banyak, sedikit atau kurang sedikit tidak apa-apa. Karena ini kualitatif, bukan yang kuantitatif. Harus benar-benar mutlak satu mili. Oke, baik, Ibu. Ibu, mau nanya lagi misalkan pasiennya kayak anak kecil kan kadang susah banget buat disampling ya, Bu. Kan kadang dari jari juga. Itu biar ngehasilin dari jari kan biasanya diambil kan darahnya. Itu bisa nggak, Bu? Buat pembesaan CT itu. Bisa. Tapi ini dengan metode yang lainnya. Nah, karena ini kan ada banyak metode ya. Kita sekarang masih sampai di metode pertama, yaitu Lee and White. Nah, maka dari itu ini kan suatu metode itu pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, jadi kita masih sampai di metode yang pertama. Nah, metode pertama ini Lee and White seperti ini caranya. Kemudian nanti ada yang pakai kapiler. Nah, jadi darahnya yang dipakai bisa darah kapiler, bukan darah vena. Nah, dan volumenya otomatis juga lebih kecil. Ya, sudah nanti kita bahas di pemeriksaan berikutnya. Oke, baik. Ibu, terima kasih, Ibu. Ya. Ada lagi? Saya izin bertanya, Ibu. Ya. Itu tadi kan untuk nilai normalnya kan 9 sampai 15 menit. Nah, kalau misalnya lebih dari itu atau misalnya jauh dari nilai normal, apakah operasi tersebut tetap dilanjut ataukah tidak, Ibu? Terima kasih. Oke. Tadi nilai normalnya 9 sampai 15 ya. Kalau kurang bagaimana? Ya, kalau kurang nggak apa-apa. Artinya pembekuannya kan lebih cepat. Tapi kalau lebih, lebihnya itu dilihat, diamati. Nah, untuk menentukan apakah ini bagaimana, itu adalah ranahnya klinisi atau dokter penanggung jawab. Tugas kita hanya sampai menyampaikan hasil. Jadi sampai post-analitik saja. Entah itu hasilnya sangat tidak normal sekali. Misal 15 menit ternyata sampai 30 menit. Nah, itu semua yang menentukan itu adalah dokter. Apakah diberi treatment dulu sebelum operasi supaya darahnya tidak cepat, lebih cepat membeku atau bagaimana? Nah, jadi itu adalah ranahnya dokter penanggung jawab ya. Jadi kita tidak berhak, apakah ini operasinya dilanjutkan? Ya, jadi karena mereka yang lebih tahu apakah ini perlu dilakukan treatment dengan obat-obat tertentu atau nggak apa-apa. Kita siapkan saja, tapi disiapkan kantong-kantong darahnya terlebih dulu yang banyak jika terjadi perdarahan, maka sudah siap. Nah, itulah fungsinya pemeriksaan ini. Apapun yang terjadi, itu sudah disiapkan gitu loh. Jadi walaupun terjadi perdarahan pun, sudah ada backup darah yang menunggu, tinggal ditransfusi saja gitu. Jadi tugas kita tidak menentukan apakah operasinya dilanjut atau tidak, tapi hanya menyampaikan hasil yang sesuai. Nah, hasil yang kita keluarkan maka dari itu sangat kritis. Benar nggak itu ternyata tadi 30 menit? Nah, apakah yang kita lakukan itu benar? Nah, nanti ada hubungannya dengan kualitas kontrol atau pengendalian mutu. Jadi supaya kita tahu hasil yang kita keluarkan, ya memang seperti itu adanya. Entah itu lebih rendah atau lebih tinggi sekali. Nah, itu semua dalam suatu proses pengendalian mutu. Nah, nanti di semester berikutnya kalian belajar juga pengendalian mutu. Oke, sudah? Ya, Ibu. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke metode berikutnya. Nah, ini adalah metode blast arlogy atau slide. Jadi, kalau tadi kita butuh darahnya banyak, kalau pakai metode slide, ini kita hanya dalam bentuk tetes saja. Biasanya ini yang sering dilakukan di rumah sakit. Nah, selain harganya murah, mudah, darahnya juga sedikit. Nah, tapi yang perlu kalian ingat, ketika melakukan ini, pasti ada indikasi tertentu ya, tidak serba merta dokter melakukan pemeriksaan ini. Biasanya yang paling sering itu kan untuk persiapan operasi. Nah, kalau persiapan operasi, tentu saja tidak hanya ini saja. Pemeriksaannya tidak hanya pemeriksaan koagulasi. Ya, ada hematologi rutin dari HB, kemudian HT, jumlah eritrosit, plekosit, dan lain sebagainya itu juga diperiksa. Jadi, otomatis untuk volume darah ini sebenarnya tidak masalah. Sekalipun itu bayi. Nah, itu adalah skill kita. Bagaimana cara mengambil darah pada bayi. Yang notabene mungkin sulit. Sulit dari segi venanya, sulit dari segi gerakannya, karena dia mungkin sulit ya, kita kendalikan tangannya harus dipegang orang banyak. Nah, itu adalah pantangan kita sebagai ATLM. Bagaimana caranya? Tentu saja kalau bayi harus bekerjasama dengan orang tuanya. Ya, dibantu memegangkan. Karena ini harus tetap dilakukan pemeriksaan yang lain, yang komprehensif. Tidak hanya CT saja. Nah, ada pemeriksaan glukosa juga biasanya. Dan lain sebagainya. Nah, kalau gelas aloji ini, nanti kita hanya butuhnya tetas-tetas saja. Nah, tujuannya ini sama ya. Jadi, untuk melihat lama waktunya itu berapa. Nah, ini juga sama. Ketika dilakukan perlukaan, stopwatch-nya juga sudah dimulai. Lalu, nilai rujukannya 2-6 menit. Nah, kalau kalian sudah lihat videonya, ini juga sudah ada. Nah, ini caranya kalian bisa pakai darah kapiler atau jika sambil sampling untuk pemeriksaan yang banyak tadi, kalian pakai sepet. Nah, bisa dari sepetnya itu tadi, dilepas jarumnya, lalu diteteskan 2 tetes di atas objek glass. di atas objek glass. Lalu, ini satunya sebagai kontrol. Satu tetes untuk dianalisis, satu tetesnya lagi untuk kontrol. Jadi, ada kontrolnya. Lalu, setiap 30 detik. 30 detiknya itu sejak tadi awal. Apakah sudah membeku atau belum. Nah, taunya membeku itu dari mana? Nah, kita kaitkan ya, apakah sudah terbentuk benang fibrin atau belum. Nanti ada seperti benang yang mulur. Ketika kita korek gitu ya, menggunakan bisa pakai lanset atau bisa pakai ujung tip atau pakai tusuk gigi itu juga bisa. Nah, kita amati berapa waktunya. Kalau sudah, kita lihat kontrolnya tadi. Kontrolnya yang diem saja, satu tetes itu. kita korek apakah sudah terbentuk benang fibrin atau belum. Nah, itu. Jadi, satunya sebagai kontrol. Kalau sudah beku juga, ya sudah. Berarti waktunya, waktu yang kita analisis di tetesan yang pertama tadi. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk yang metode kedua. Metode slide. Kalau tidak ada, lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode kapiler. Nah, ini metode kapiler itu menggunakan tabung kapiler ya, untuk pemeriksaan hati itu. Nah, masih ingat tabung kapiler itu ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah. Nah, masih ingat apa bedanya tabung yang warna biru dan warna merah ini? Yang ada antikoagulannya yang biru atau yang merah? Merah. Jadi, yang ada antikoagulannya itu yang warna merah. Makanya warnanya merah. Karena kita hanya memasukkan darah. darah warnanya merah. Jadi, di sini sudah ada antikoagulan. Biasanya di sini, di sini heparin. Jadi, sudah ada antikoagulannya. Nah, kalau untuk pemeriksaan ini, kira-kira pakai merah atau yang biru? Biru. Kenapa? Yang biru. Karena tidak ada antikoagulannya. Biru atau biru tidak ada. Nah, karena kan kita mau tahu seberapa lama dia membeku kalau ada antikoagulannya, ya pasti tidak beku-beku ya. Jadi, jangan sampai salah pilih tabung kapiler yang digunakan. Jadi, makanya yang biru yang tidak ada, antikoagulannya. Kemudian, ini ada kikir. Lalu, ini bisa pakai darah kapiler atau bisa pakai sepet tadi ya. Sisa-sisanya tadi bisa dimasukkan ke dalam tabung kapiler dengan catatan. Begitu sudah darah keluar, stopwatch-nya dinyalakan. Nah, lalu tadi sebelumnya kapiler ini sudah dikikir setiap satu sentimeter. Menggunakan kikir. Kita tandai supaya ketika dipotek itu mudah. Ini kan susah ya kalau dipotek tanpa ada bantuan dari kikir. Nah, ini bentuknya seperti plastik kaca gitu ya. Jadi, hati-hati ketika kalian mengikir kemudian memotek si kitabung kapiler itu karena itu bisa melukai. Jadi, itu hati-hati nanti ketika melakukan. Nah, setelah 30 detik sekali kita potek kita patahkan tabung kapiletnya. Ketika dipotek kan terlihat oh masih cair. Nah, kalau sudah beku maka ya sama akan terbentuk benang fibrin ada seperti benang yang mulur begitu. Nah, maka stopwatch-nya dimatikan. Nah, ini tadi ya nilai rujukannya satu sampai lima menit. Jadi, dikikir setiap satu centi lalu dipotek-potek-potek. Nah, ini kekurangannya juga begitu karena kita hanya punya satu ini satu kapiler maka kalau lebih dari ini maka kita harus menyediakan kapiler yang lain lagi. Nah, itu ya kekurangannya. Seperti tadi li and white kita hanya punya segini kalau dipotek sudah habis dan belum membeku juga berarti kita kurang. Makanya kalau membuat ini jangan hanya satu supaya untuk backup kalau nanti lebih dari satu kapiler ini kita tinggal lanjut ke kapiler yang lainnya. sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi, ada tiga metode yang akan kita lakukan. Metode li and white CT metode li and white slide dan kapiler. kemudian yang paling penting adalah cara melihat stopwatch. Kalian kan lihat misalnya di stopwatch itu kalian kan setiap 30 detik sekali. Nah, misal kalian mengamati di 30 detik pertama. 30 detik keduanya berarti di satu menit. Lalu tiga detik ketiga satu menit 30 detik. Nah, stopwatch kan berjalan terus. Walau kalian mau nengok sana nengok sini kalau belum dimatikan dia akan jalan terus. Nah, ketika kalian amati oh ternyata di potekan ketiga nih udah peku. Nah, ternyata di stopwatch itu tampak waktunya misal karena kalian ngapain gitu ternyata tampaknya satu menit 46 detik misal. Maka jangan ini yang kalian catat. Tetap yang dicatat adalah satu menit yang 30 detik karena kita bacanya per 30 detik maka hasilnya adalah kelipatan 30 detik. satu menit dua menit dua menit 30 detik tidak ada angka-angka aneh 37 42 tidak akan ada angka seperti itu karena kita mengamati 30 detik walaupun stopwatch-nya menunjukkan 33 35 kan kalian mengamati-nya tadi di 30 detik karena stopwatch masih kita lanjutkan kan kita amati dulu 30 detik lalu diamati jadi otomatis stopwatch-nya akan lebih dari ini nah ini adalah hal yang paling penting untuk kalian perhatikan tidak ada angka yang ganjil-ganjil aneh-aneh semua kelipatan 30 detik baik tadi metode and wide metode capillar maupun metode slide atau pemeriksaan BT nanti itu juga sama karena setiap 30 detik mengamatinya maka hasil akhirnya itu adalah kelipatan 30 detik ini yang perlu diperhatikan diingat-ingat sampai sini ada yang ditanyakan ada ibu saya izin bertanya ragil dulu ibu itu bu yang masalah itu waktu 30 detik 30 detik itu kan kita stopwatch-nya kan mulai dari darah keluarga pertama ya bu jadi kan otomatis lebih dari kan gak mungkin dari energi ya bu pengamanat jadi nanti misal ya kita udah ngambil darah terus udah berjalan 45 detik jadi bagi kalau pas apa namanya pas mau tekin ibaratnya gitu itu berarti 45 detik itu sama dengan nol ibaratnya gitu ya bu kayak diulangi lagi aja gitu ya atau ditambah 45 detik enggak ya sudah sesuai stopwatch-nya gak apa-apa kalau misal 45 kan kita setiap 30 detik ya sudah dilanjutkan aja satu menit sekalian gak apa-apa gimana jadi kan stopwatch-nya sudah terlanjur nih 45 detik kita kan harusnya moteknya 30 iya nah boleh itu dipotek dengan catatan 45 detik tadi kita amati biasanya kalau yang normal itu belum membeku ya nah atau kita langsung lanjutkan stopwatch-nya sampai satu menit kita potek di satu sentimeter yang pertama nah baru di sini ini kan 30 detik harusnya nah tapi ini karena sudah kebebelasan ya sudah enggak apa-apa nah jadi ini itu juga bukan suatu ketentuan motelak kalian mau setiap 15 detik boleh setiap 45 detik boleh ya sebenarnya ini tidak ada ketentuan motelak kenapa karena ini kita ambil tengahnya tidak terlalu cepat tidak terlalu lama tidak terlalu cepat artinya nanti kalau diperiksa terus nah belum beku-beku kalau kelamaan detiknya kebanyakan kita melihatnya terlalu lama eh ternyata sudah beku sudah lewat kita tidak tahu di menit atau detik keberapa nah jadi diambil tengahnya seperti ini jadi kita pakainya 30 detik tapi untuk startnya karena nilai normalnya segini ya jadi tidak apa-apa biasanya dalam waktu sebelum satu menit ini belum memeku walaupun di potek oh ya sudah ternyata potekan pertama ini belum memeku apakah potekan pertama itu di 30 detik 45 detik atau satu menit kan kita yang melakukan yang tahu nah ini kan semua ada stopwatchnya ya jadi kan kita tidak ingat-ingat ini berapa nah jadi kita lihat stopwatchnya saja kita lihat oh ternyata di menit detik 45 belum peku kita langsung lihat di berikutnya satu menit ya tapi langsung ke satu menit bukan per 45 detik lagi diamati menit ke satu di potek lagi oh ternyata belum ternyata sudah nah itu yang dicatat baik Ibu terima kasih ada lagi saya izin bertanya ya di antara jenis metode yang digunakan seperti metode lean weight terus metode gelas arloji dan metode kapiler yang lebih teliti atau akurat dan lebih disarankan itu metode yang apa ya kalau yang lebih disarankan itu mungkin yang CT ini ya yang kapiler ini yang sering dilakukan pertama mudah dilakukan jumlah darahnya juga sedikit dan kita melihat benang fibrinnya itu juga jelas kalau kita pakai yang lean weight ini dia volumenya sangat banyak persiapannya juga harus kalau ada tapong reaksi ada apa namanya dilabeli dulu pakai water bat nah tidak bisa on the spot on the spot itu artinya biasanya kita datang ke pasien biasanya mungkin kalau yang mau operasi itu kan sudah bawat-bawat gitu ya jadi kita yang datang ke mereka kemudian kita lakukan kalau harus bawa-bawa water kan sulit ya nah jadi kita pakai yang kapiler nah ini juga lebih mudah pengamatannya dan errornya pun juga lebih sedikit jadi ini yang lebih sering dilakukan kalau yang ini yang kapiler nah ini juga sulit lagi kalian harus ngikir satu centimeter dan ketika melakukan pengikiran itu juga tidak mudah kadang sudah karena kita ngikirnya terlalu dalam sudah patah duluan atau mungkin kita ngikirnya sedikit ketika dipatahkan eh susah nah jadi memang ini juga butuh skill dalam mengikir kapilernya ya yang paling direkomendasikan ya yang ini yang gelas arology atau yang metode slide terima kasih ibu ya ada lagi yang tanya kan promisi ibu saya ingin bertanya ya saya menambahkan dari mbak galuh yang tentang yang direkomendasikan nah misalnya ibu kita kan nanti ada di lapangan tapi dalam lab tersebut kita melakukan beberapa pemeriksaan seperti operasi pada pasien yang mau sesar itu kan nanti bakal ada tes darah rutin atau segala macam ya ibu ya nah nanti bagaimana cara kita untuk melakukan CT ini sedangkan kita masih punya yang harus dikerjakan gitu itu seperti apa ya ibu ya terima kasih ya jadi ketika kalian bekerja kalau mungkin sudah nanti ketika apalagi ujian kalau ujian offline nah itu akan terasa sekali yang namanya manajemen waktu dan manajemen sampel manajemen waktu itu artinya kalian harus tahu mana duluan yang harus dikerjakan mana duluan yang harus diprioritaskan atau berapa darah yang dibutuhkan nah ketika seorang pasien datang pemeriksaannya ada hematologi rutin ada mungkin pemeriksaan kimia klinik yang lain tergantung ya dia mau operasi apa parameternya apa nah kalau misalnya dia operasi ginjal misalkan ureum kreatin gluposa lebih banyak lagi nah selain hematologi rutin tadi kemudian mungkin ada pemeriksaan yang lain-lainnya lagi ada ya pemeriksaan urin atau apa yang lain nah itu manajemen waktu dan manajemen sampel yang harus kita pikirkan sebelum melakukan pengambilan darah jadi ketika kita bekerja itu sudah ada di otak kita itu rencana kerja nah oh pemeriksaannya ini ada lima parameter apakah cukup hanya dua mili lima mili apalagi kalau sudah pakai vakutener nah jadi mungkin kalian sudah belajar plebotomi itu nanti ada vakutener dengan volume tertentu warna-warna tertentu mana duluan yang harus dipakai nah itu lebih kompleks lagi nah kalau begitu mana duluan nah kita sesuaikan kalau ini kalian pakai metode pemeriksaan CT ini harus segera diperiksa maka ini dulu yang diutamakan kan ini juga tidak lama ya paling cuma berapa menit apalagi kalau yang cepat tidak akan lebih dari lima menit kita amati dulu biasanya ini on the spot begitu bahkan masih di situ pasiennya nah kita lihat misalnya pakai yang slide tadi kita lihat kita amati di samping pasiennya tidak apa-apa karena memang harus saat itu juga dilakukan pemeriksaan nah kalau sudah misalnya tadi hematologi rutin kita pakai fakultener warna ungu yang ada EDTA nya nah itu kan tidak harus segera kalau begitu sudah di homogen kan fakultenernya kita tinggal tidak apa-apa sudah dia tidak akan membeku nanti kita masukkan untuk diperiksa apa hematologi rutin kemudian apalagi kalau buat serum pakai fakultener warna merah itu kan kita menunggu dulu dia beku ya sudah tinggal aja di situ nah jadi kita selesaikan dulu yang pemeriksaan koagulasinya ini nah mungkin nanti kalian juga akan belajar di pertemuan keberapa itu ada PPT APTT nah itu sama-sama pemeriksaan koagulasi tapi dia tidak ibaratnya ini manual ya kalau itu sudah pakai reagen pakai alat sudah lebih santai lagi tidak seperti ini yang harus on the spot ya jadi kalau memang yang harus dilakukan saat itu juga ya dilakukan saat itu juga jangan ditunda-tunda karena kita hasilnya ini berdasarkan waktu waktunya itu sangat kritis nilai rujukannya sangat kecil maka ini terlebih dahulu yang dilakukan pemeriksaannya oke sudah baik ibu terima kasih ya oke kalau tidak ada kita lanjut ke yang bleeding time ibu saya izin bertanya ibu iya silahkan misalnya nih dalam suatu kasus ada orang yang tabrakan orang itu mau tidak mau harus dioperasi ibu pas diperiksa ternyata orang tersebut itu pemuluh daranya pemuluhnya itu kecil atau tersembunyi ditambah lagi dia grogi dan dehidrasi nah ibu itu kan pemuluh daranya semakin sulit kan bu gimana caranya biar pemuluh daranya bisa diambil apa-apa kurang jelas tadi itu kan dalam suatu kasus kan ya bu ada tabrakan iya tadi sudah pemuluh daranya kecil terus pemuluh daranya kecil ditambah dia grogi dan dehidrasi otomatis pemuluh daranya itu semakin sulit untuk ditemukan nah kira-kira bagaimana bu cara gampang agar bisa ditemukan dalam kasus tersebut oke jadi yang ditanyakan ini adalah cara samplingnya ya nah untuk keadaan-keadaan kritis seperti itu nah sebenarnya banyak sekali cara ya jadi kalau kita sebagai ATLM itu harus melakukan pengambilan darah apapun caranya jadi prinsip kita harus pantang nyerah ya walaupun pemuluh darahnya kecil apalagi tadi anak-anak atau orang tua yang sudah apa itu keriput-keriput venanya jalan-jalan lari-lari kalau ditusuk nah itu adalah nanti ketika kalian sudah bekerja itu adalah bagian dari skill yang mungkin tidak kalian dapatkan di bangku kuliah ya itu adalah berdasarkan jam terbang nah kalau kan sudah terbiasa biasanya sudah tahu yang seperti ini itu dibeginikan nah itu kita ya masih yang ATLM lakukan dan kalau memang sudah tidak bisa sama sekali maka ada saya pernah melihat itu saudara saya sendiri bahkan anak kecil bayi akhirnya dibedah oleh dokter bedah hanya untuk memasukkan jarum dibedah benar-benar ya dibedah dibelek itu supaya ya kedapatan pembuluhnya nah itu opsi yang paling terakhir kalau memang tidak bisa kan lokasi pengambilan darah yang ideal itu kan di tangan di lengan vena mediana pupiti nah kalau tidak bisa vena yang di sampingnya di sampingnya lagi kalau tidak bisa bisa di apa ini telapak tangan tidak bisa juga cari sebelah kanan sebelah kiri kaki kanan kaki kiri semua itu ada pembuluh darahnya yang boleh dilakukan pengambilan darah kalau memang tidak bisa sudah diklasi sekali sulit diambil ya maka itu adalah ranahnya dokter bedah dokter bedahnya nanti itu yang akan membedah supaya bisa dilakukan plebotomi atau pengambilan darah begitu juga dengan infos gitu ya jadi sama bedanya kalau infos kan kita memasukkan sesuatu kalau ini kita mengambil yang dari dalam tubuh jadi seperti itu ya jadi kalau yang masih kasusnya biasa hanya susah saja itu bisa diusahakan kanan kiri vena yang kaki vena yang di telapak tangan kalau memang sudah mentok tidak bisa ya sudah maka harus bedah baik terima kasih bu ya ada lagi yang ditanyakan oke lanjut ke pemeriksaan bleeding time atau waktu perdarahan nah ini tujuannya untuk melihat seberapa lama perdarahan yang terjadi pada perlukaan buatan nah ini juga sama ya kita buat lukanya luka buatan kita sengaja melukai supaya kita tahu ketika sudah berdarah mau berhenti itu berapa lama waktunya nah metode yang pertama ini adalah metode rujuk namanya nah ini nilai rujukannya 1 sampai 3 menit jadi kita lakukan perlukaan standar mengapa standar karena ini ada memang ada standarnya ya kalau kalian sudah lihat videonya berapa milimeter tusukannya ayo sudah dilihat belum videonya 2 2 milimeter 2 sampai 3 milimeter kenapa karena kita tidak mau hanya cuman luka gitu aja ya jadi gak ngefek artinya darah yang dikeluarkan itu tidak adik kuat yaudah kayak gak apa-apa gitu jadi lukanya itu harus standar nah metode duduk ini dilakukan di cuping telinga ya jadi di cuping telinga seperti di video itu sudah diperlihatkan nah jadi ketika kalian membayangkan ih ditusuk gitu sakit enggak enggak ada rasanya ya nanti kalau kalian praktek jangan takut enggak ada rasanya di cuping telinga itu ditusuk-tusuk enggak sakit enggak ada rasanya saya enggak bohong ya ya jadi dilakukan perlukaan yang benar-benar sampai darahnya keluar lalu diukur pakai stopwatch tadi ya masa perdarahannya nah perlukaannya tadi menggunakan blood lanset ya kita melukai menggunakan blood lanset di cuping telinga disiapkan juga kertas saringnya stopwatch dan kapas alkohol jadi di kapas alkohol dulu didesinfeksi kemudian dibiarkan kering lalu ditusuk dengan menggunakan blood lanset tadi nah tusukan pertama itu tusukan pertama apa darah yang keluar pertama itu sebaiknya dilap dulu ya sebenarnya dilap dulu karena tadi kan bercampur dengan alkoholnya kemudian kemudian kita lanjutkan diserap lagi menggunakan kertas saring diameter yang terserap darah yang terserap di kertas saring itu berapa diameternya satu 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 apa satu satu milimeter ayo satu senti nah kelihatan ya yang sudah melihat kecil dan belum nah jadi satu sentimeter itu adalah diameter bercak atau tetesan darahnya kalau kurang dari itu ya maka menunjukkan bahwa perlukaannya tidak standar atau kurang tepat ya walaupun kalau memang sudah begitu ya ya sudah lah ya tapi itu yang standar cara yang benar seperti itu lalu begitu darah keluar tadi yang pertama dilakukan penusukan maka stopwatchnya jangan lupa dinyalakan kita disini selalu bermain dengan stopwatch begitu darah keluar stopwatch nyala darah keluar stopwatch nyala walaupun baru diamati beberapa waktu kemudian ya setelah itu kita serap lagi darahnya 30 detik kemudian nah kemudian ini diserapkan saja ya kupennya jangan ikut dipencet-pencet lagi karena itu pasti juga akan memengaruhi darah keluar jadi kalau sudah ditusuk jangan dipencet-pencet lagi kupennya diserapkan aja ditempelkan begitu maka darahnya akan meresap sendiri ke kertas saringnya nah ini juga sama ya tadi karena ini setiap 30 detik kemudian kita amati eh ternyata stopwatchnya 133 makanya tetap 1 menit 30 detik karena kita mengamatinya 30 detik sekali ya tidak ada angka yang aneh-aneh hasilnya nah kemudian yang kedua adalah metode IV IV ini dilakukan di volar lengan lengan tengah disini ya kemudian ini juga sama dilakukan perlukaan standar yang seperti tadi pakai bilat lanset ini waktunya 1-7 menit nilai rujukannya caranya tentu saja harus disinfeksi dulu kalau kita mau melakukan perlukaan apapun harus disinfeksi dulu lalu kita pakai alat yang namanya spigmo manometer atau alat untuk apa ini di pertemuan awal-awal untuk apa ini spigmo untuk cek apa tekanan darah tekanan darah tekanan darah atau tensi untuk tensi pakanya alat spigmo manometer kita gunakan disini untuk membendung karena kita butuh tahu tekanannya 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 lalu kita tusuk dengan lanset kemudian begitu darah keluar di isap ini sama sebenarnya dengan yang tuk tadi bedanya tadi tuk di copeng telinga kalau ini di volar lengan kemudian ada di bendung dengan bantuan spigmo tadi prinsipnya sama setelah keluar diserap pakai kertas saring setiap 30 detik sekali sampai serapan terakhir tidak ada titik kalau pun ada titik berarti itu masih perdarahan berarti itu masih dihitung lanjut lagi stopwatchnya nah stopwatch dimatikan kalau diserapkan sudah tidak ada darah sama sekali kalau masih ada titik itu berarti masih dihitung jadi sampai benar-benar bersih kemudian tadi pembacaan pembacaan itu juga penting kalau kalian lihat video bercak terakhir itu kan tidak ada apa-apanya nah itu jangan dilupakan itu adalah hasil terakhir artinya pemberdarahannya sudah benar-benar berhenti secara sempurna maka ketika kalian serapkan darahnya di kertas saring tidak ada apa-apanya karena memang sudah berhenti oke untuk yang building time ada yang ditanyakan sebenarnya prinsipnya sama kita buat luka lalu diukur waktunya sudah itu aja nah ini juga sama biasanya dilakukannya on the spot karena kan harus ada orangnya atau pasiennya jadi kita lakukan saat sampling itu sambil sampling atau sebelumnya kita periksa bidding time-nya dulu oke sampai sini ada yang ditanyakan sudah jelas ya mudah hanya saja memang harus teliti melihat waktu di stopwatch harus tahu kapan menyalakan stopwatch jangan sampai lupa sudah sudah jalan pemeriksaannya eh ternyata lupa menyalakan stopwatch jangan sampai seperti itu oke sudah tidak ada yang ditanyakan baik kalau tidak ada yang ditanyakan sekian untuk pertemuan hari ini ya semoga bermanfaat semoga kita semua sehat selalu terima kasih